Intro Kegaiban yang telah kita sampaikan dan berulang-ulang kita tekankan adalah ujian bagi mereka yang beriman kepada Allah dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan umat manusia tanpa pembimbing, tanpa juru selamat sedemikian sehingga ujian ini dapat memperkuat hati mereka yang beriman kepada Allah dan beriman akan pembimbingan ilahi tersebut pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Nabi Allah Isa AS yang di dalam Al-Quran Nabi Allah Isa kita tahu bahwa beliau adalah Nabi diantara Nabi-Nabi Bani Israel yang juga disebut sebagai Nabi Ulul Azmi Ulul Azmi artinya yang memiliki azam yang kuat Nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi bukan sekedar Nabi biasa bahkan kepadanya turun syariat dan kitab suji dalam Al-Quran kita membaca bahwa ada satu kejadian di mana Nabi Isa yang lahir dan tumbuh di suatu masyarakat yang begitu penuh dengan konflik, intrik, konspirasi bahkan Nabi ini lahir setelah sekian Nabi lain yang sebelumnya lahir tapi lalu dibunuh oleh umatnya sendiri diantara hikmah yang disebutkan oleh ulama mengapa Nabi Isa tidak memiliki ayah agar tidak terjadi hasud hasud atau iri diantara pimpinan suku yang ada ketika itu jadi menurut tafsir ini atau pendapat ini bahwa Nabi-Nabi Bani Israel itu karena berasal dari salah satu suku dari 12 suku terbesar ketika itu apabila lahir dari suku A maka 11 suku lainnya akan berkonspirasi bersekongkol untuk membunuh Nabi yang berasal dari suku A tersebut demikian pula apabila Nabi itu lahir dari suku B maka 11 lainnya akan bersekongkol 11 dari 12 yang ada akan bersekongkol untuk membunuh Nabi yang lahir dari suku B itu dan begitu seterusnya sedemikian sehingga Allah berkehendak agar Nabi Isa yang merupakan juru selamat dan Nabi terakhir itu tidak terkait dengan suku tertentu dengan seorang ayah sehingga kemungkinan mereka dapat sama-sama menerima sang Nabi dan juru selamat ini tetapi kenyataannya umat pada saat itu Bani Israel itu justru juga sama-sama justru bersama-sama hendak membunuh Nabi ini dan bersekongkol untuk pertama-tama mempersekusi ibunya menghina ibunya mengolok-olok ibunya mendiskreditkan ibunya dan melontarkan berbagai tuduhan keci terhadap ibunya agar kredibilitas ibu ini dan apa yang dia ungkapkan bahwa putranya lahir tanpa seorang ayah menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat nah kita baca misalnya di dalam surat An-Misa ayat 155 Allah menceritakan tentang apa yang terjadi pada Nabi Isa Allah berfirman maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan bahasa Arabnya saya bacakan dulu ayatnya فَبِمَا نَقْذِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غِلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْهَ عِيْسَ بْنَا مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا dari ayat ke-155 Allah berfirman maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mata mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil saja dan karena kekafiran mereka terhadap nabi isa dan tuduhan mereka terhadap mariam dengan kedustaan yang besar dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih isa putra mariam rasul Allah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan isa bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah isa lalu Allah berkata dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 158 tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Allah telah mengangkat isa kepadanya dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana ayat-ayat ini menggambarkan tentang apa yang terjadi kepada Nabi Allah Isa dimana ketika situasi umat atau masyarakat yang seharusnya masyarakat ini menerima Nabi Isa dengan lapang dada dengan hati yang terbuka bahkan dengan kecintaan dan kerinduan tetapi yang terjadi justru umat malah pertama-tama mengolok-ngolok ibunya dulu kemudian melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak patut keji Allah menyebutnya sebagai buhdanan azimah yaitu tuduhan palsu yang sangat besar dan kemudian mereka tetap dalam posisi ingin menghabisi Nabi Allah Isa ini membunuhnya tentu pembunuhan terhadap Nabi Allah Isa ini adalah garis merah bagi Allah karena sebelum-sebelumnya telah terjadi pembunuhan terhadap Nabi-Nabi dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa tidak kurang dari ribuan Nabi Bani Israel yang telah dibunuh oleh umatnya sendiri ini tidak termasuk Nabi-Nabi besar yang mereka dustakan mereka ingkari mereka olok-olok mereka usir dari kampung halaman mereka sendiri dan berbagai penderitaan yang harus diterita oleh para Nabi tersebut di akhir ini artinya sang juru selamat ini kemudian Allah selamatkan dengan cara mengangkat beliau ke langit dan ini adalah penuturan Al-Quran ini bukan segedar riwayat yang patut diperdebatkan tetapi ini ada di dalam Al-Quran dan kepercayaan ini juga dipercayai oleh banyak penganut agama lain bahwa Messiah atau Al-Masih itu akla akan bangkit kembali untuk menyelamatkan umat manusia artinya ini merupakan suatu sunnah ilahiyah suatu cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjamin keselamatan misi sang Nabi dan juga sosok Nabi tersebut karena kita sudah sampaikan pada bagian-bagian terdahulu pada kajian-kajian sebelumnya bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala bergehendak agar seorang itu digaibkan diraihkan dari lingkungan sekitarnya dalam untuk tujuan untuk banyak tujuan dan hikmah maka Allah akan melakukannya dengan cara yang mudah bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan ini bukan sebuah keajaiban atau suatu keanehan atau suatu yang istimewa Allah telah melakukan itu bagi Nabi-Nabi sebelumnya para juruselamat sebelumnya dan juga akan melakukan cara yang sama untuk menyelamatkan misi juruselamat yang akan datang oleh sebab itu diantara apa yang dikenal oleh ahli-ahli dengan istihsana artinya kita bisa membaca Al-Quran dan melihat kisah-kisah terdahulu kemudian kita mengambil pelajaran dari situ bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada sahibul asri wal-zaman Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajul syarif itu bukanlah suatu keanehan atau suatu yang keluar dari kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan penuturan Allah di dalam Al-Quran banyak sekali yang menekankan dan menegaskan bahwa penggaiban dalam pengertian apakah dia betul-betul diangkat ke langit seperti Nabi Isa atau dalam pengertian disembunyikan identitasnya seperti Nabi-Nabi yang telah kita bahas sebelumnya itu Nabi Yusuf bahkan Nabi Yusuf ini sejak semula ketika kita baca dalam surat Yusuf di awal-awal dia melihat sebuah mimpi dan kemudian ayahnya yang seorang Nabi mengatakan jangan sekali-kali tuturkan mimpi itu kepada saudara-saudaramu karena mereka akan yakidula kakaidah mereka akan melakukan kejahatan kepadamu akan bersekongkol untuk menyakiti dan menghalangi tugasmu demikian pula ketika Nabi Musa lahir dalam situasi dimana Fir'aun telah mendeklarasikan dan menginstruksikan jajarannya aparatnya untuk membunuh seluruh laki-laki yang lahir karena adanya suatu mimpi yang diperoleh atau dialami oleh Fir'aun ketika itu dan kemudian ditafsir oleh ahli-ahli Nujum pada zamannya bahwa arti dari mimpinya adalah akan datang seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menumbangkan kerajaan ini maka segera Fir'aun menstruksikan seluruh aparatnya untuk membunuh seluruh lelaki seluruh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu Allah pun kemudian menyembunyikan Nabi Musa dengan cara menghilangkan identitasnya sehingga ketika Nabi Musa ini ditampung oleh keluarga Fir'aun oleh istri Fir'aun di dalam istana tidak ada yang mengetahui bahwa inilah sesungguhnya juru selamat yang kelak akan menghancurkan kerajaan Fir'aun dan membebaskan Bani Israel dari cengkraman hegemoni dan penindasan Fir'aun ini sesungguhnya adalah suatu cara Allah dan ini saya ungkapkan dalam berbagai kajian sebelumnya tanpa memasuki detail peristiwa atau kisah Nabi-Nabi tersebut untuk menghadirkan kepada kita pandangan bahwa penggaiban bukanlah sesuatu yang khas terjadi pada sahibul zaman Imam Mahdi tetapi penggaiban dan penghilangan identitas dalam untuk berbagai tujuan itu adalah sesuatu yang telah terjadi pada Nabi-Nabi sebelumnya dan juga pada selain Nabi sebagaimana yang kita pernah juga bahas tentang Ashabul Kahfi 309 tahun berada di dalam gua karena bersembunyi karena umat ketika itu tidak bisa menerima adanya sekelompok orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan mereka yang tidak menyembah sesembahan mereka kemudian Allah perintahkan sekelompok remaja ini untuk bersembunyi di gua dan Allah tidurkan Allah tidurkan mereka selama 300 tahun tentu ini semua begitu juga dengan kisah Nabi atau Khidir sebagian menyebut dia sebagai Nabi sebagian menyatakan bahwa dia bukanlah Nabi yang memang perannya sama sekali tidak membutuhkan atau bahkan tidak boleh diketahui identitasnya nah ini merupakan hal yang wajar bahkan ada beberapa tulisan yang secara rapi menyusun tentang sosok-sosok yang hebat tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran yang memiliki peran-peran khusus tetapi Allah tidak menunjukkan identitasnya karena bukan identitas mereka itu tidak diperlukan tetapi justru Allah ingin menghapuskan identitasnya menghilangkan identitasnya atau menyembunyikan identitasnya karena identitas mereka itu kalau diketahui peran mereka bisa justru akan terhambat dan terhalangi misi mereka justru makin efektif apabila identitas mereka itu tidak segera dinyatakan tidak segera diketahui tapi kelak ketika mungkin setelah dia membangun kekuatan dan pendukung sudah semakin banyak serta umat sudah tidak lagi memusuhi dia atau mencibir dia atau para pendukung yang mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada dia dan barulah setelah itu sang sosok ini tadi muncul tampil dan menunjukkan identitasnya selamat menikmati selamat menikmati